Di antara dalam syariat, dilaranglah tashabuh. Apa itu tashabuh? Tashabuh adalah meniru-niru kebiasaan non-muslim yang merupakan ciri khas mereka. Dalam urusan dunia, apalagi urusan agama. Contoh misalnya. Kalau kita bilang sama orang umum, selamat pagi. Ini umum atau tidak? Umum. Semua orang bilang. Ini bukan ciri khas, faham? Selamat pagi, sore pak, sehat pak. Ada masalah? Tidak ada. Kita boleh ucapkan kepada siapa saja. Kita boleh ucapkan. Tetapi ketika ada suatu salam tertentu yang merupakan ciri khas mereka, maka tidak boleh. Contoh mengutapkan shalom. Shalom itu mungkin artinya selamat. Secara bahasa dia baik. Mirip dengan assalamualaikum. Mirip, faham? Tetapi itu sudah menjadi ciri khas agama tertentu. Faham? Maka kita umat Islam tidak boleh meniru-niru. Sisi kedua. Jika ternyata dalam doa mereka, ada makna-makna yang unsur kesyirikan lebih parah lagi. Contoh mengatakan, om swastiastu. Coba lihat di Google atau di mana. Om swastiastu maksudnya itu, saya lihat tadi. Kalau maknanya, kalau maknanya, ini adalah permohonan kepada sang yang widi. Itu dewa mereka. Maka tidak boleh. Kita tidak boleh berdoa kepada dewa. Kalau maknanya, om artinya ya Tuhan secara umum. Maka tetap tidak boleh karena itu ciri khas mereka. Faham?